Halo GC viewers, apa kabar semua? Mudah-mudahan pada sehat walafiat, tetap semangat belajar bahasa Inggris agar cepat lancar. Mungkin ada yang mengalami kosa kata bahasa Inggrisnya lambat bertambah. Maka itu kita gunakan cara belajar berikut ini, Learning More Vocabulary Through Story. Belajar memperbanyak kosa kata bahasa Inggris melalui cerita. Topik yang kita pelajari sekarang adalah Kindness Repaid, Kebaikan yang Terbalas. Kita mulai, Kasman adalah tukang perangkap binatang yang miskin. Kasman adalah nama orang yang melakukan kegiatan ini. Tukang perangkap binatang, a trapper, berasal dari kata trap, yaitu perangkap atau jebakan. Miskin, bahasa Inggrisnya poor. Kasman adalah tukang perangkap binatang yang miskin. Kasman was a poor trapper. Dalam kurung ada is, itu untuk mengingatkan kita bahwa was itu berasal dari is. Is untuk kegiatan sekarang, sedangkan was untuk kegiatan atau peristiwa yang sudah lalu. Berikutnya, a poor trapper, berasal dari a trapper, seorang tukang perangkap. Sekarang ada kata poor, itu menjelaskan kondisi orang tersebut, yaitu miskin. Diletakkan sebelum kata benda trapper. A poor trapper, seorang tukang perangkap binatang yang miskin. Kasman adalah tukang perangkap binatang yang miskin. Kasman was a poor trapper. Suatu hari, dia pergi ke hutan, memeriksa perangkapnya. Suatu hari, one day, dia pergi ke hutan. He went to the forest. Di sini ada kata dalam kurung go. Mengingatkan Anda bahwa when berasal dari go. When untuk menceritakan peristiwa yang sudah lampau. Sedangkan go untuk peristiwa yang sekarang. Memeriksa perangkapnya. Check his traps. Kata traps berasal dari kata trap, tanpa S. Ditambah S, untuk menyatakan jumlahnya lebih dari satu. Suatu hari, dia pergi ke hutan, memeriksa perangkap-perangkapnya. One day, he went to the forest to check his traps. Dia berjalan dari satu perangkap ke perangkap yang lain. Dia berjalan. He walked. Dalam kurung ada kata walk. Mengingatkan kita bahwa kata kerja walked berasal dari kata walk. Dari satu perangkap, from one trap, ke perangkap yang lain. To another. Tidak lagi disebutkan kata trap, karena cukup bisa dimengerti. Kalau Anda ingin panjangkan, akan menjadi, he walked from one trap to another trap. Kata trap tidak usah diulang, karena sudah cukup jelas. Dia berjalan dari satu perangkap ke perangkap yang lain. He walked from one trap to another. Dia kecewa melihat perangkap-perangkap itu semuanya kosong. Dia kecewa. He was disappointed. Mengingatkan lagi bahwa kata was berasal dari to be is. Melihat to see perangkap-perangkap itu. They. Kata ganti they, yang berarti mereka untuk mengganti orang-orang, juga bisa digunakan untuk mengganti benda-benda. Seperti perangkap-perangkap itu. Jadi benda yang lebih dari satu, bisa kita gunakan kata ganti they. Semua kosong. They were all empty. Jadi kata semua, itu adalah all, kemudian were, bentuk lampau dari are. Kemudian kosong, itu adalah empty, bahasa Inggrisnya. Dia kecewa melihat perangkap-perangkap itu semuanya kosong. He was disappointed to see that they were all empty. Untuk peristiwa yang lampau, sama dengan was, yang berasal dari to be are. Dia kecewa melihat perangkap-perangkap itu semuanya kosong. He was disappointed to see that they were all empty. Kemudian dia melihat seekor burung bio, pada cabang pohon yang rendah. Kemudian, just then, dia melihat, he saw. Kata show, bentuk past tense atau bentuk lampau, berasal dari kata see. Seekor burung bio, a parrot, pada cabang pohon yang rendah. On a low branch of a tree. Kata low branch, kata branch berarti cabang, low berarti rendah. Kemudian dia melihat seekor burung bio, pada cabang pohon yang rendah. Just then, he saw a parrot on a low branch of a tree. Kasman bergerak mendekat burung itu, dan segera memegangnya dalam tangannya. Kasman bergerak mendekat. Kasman moved closer to. Kata move dalam kurung, bentuk pastennya adalah moved. Menambahkan day. Kemudian kata close, yang artinya dekat, menjadi closure. Lebih dekat. Menambahkan air saja atau er pada umumnya. Kemudian ada kata to berikutnya. Berarti mengarah atau mendekat. Burung itu, the bird, dan segera, and soon, dia memegangnya. He held it. Kata held, memegang, it itunya, atau burung itu. Kemudian kata hold dalam kurung berarti, memegang, dalam bentuk present. Menjadi pas, menjadi kata held. Berubah tidak beraturan, namanya irregular verb. Dalam tangannya, in his hands. His itu menunjukkan milik dia, yaitu Kasman. Kemudian hands, itu ada S, bentuk jamak dari kata hand dalam kurung. Hands lebih dari satu. Sedangkan hand adalah satu tangan. Kasman bergerak mendekat burung itu, dan segera memegangnya dalam tangannya. Kasman moved closer to the bird, and soon he held it in his hands. Hatinya dipenuhi rasa iba pada burung yang lemah itu. Hatinya, his heart, dipenuhi rasa iba, dipenuhi rasa kasihan. Filled with pity. Kata filled, berasal dari kata filled. With pity. Dengan rasa iba, dengan rasa kasihan. Pada burung yang lemah itu. For the frail bird. Kata frail artinya lemah. Bird artinya burung. Hatinya dipenuhi rasa iba pada burung yang lemah itu. His heart filled with pity. For the frail bird. Dia mengambilnya dan membawanya pulang. He took it home. Kata kerja took, yang artinya mengambil, berasal dari kata take. Ini adalah ungkapan yang digunakan oleh para native speaker. Cukup ringkas, dan menggambarkan arti yang seperti itu. Tetapi kalau kita membuatnya, dia mengambilnya, he took it, dan, and, membawanya pulang, brought it home. Jadi cenderung lebih panjang, walaupun kedua-duanya bisa dimengerti. Tetapi kalau para penutur asli menggunakan ungkapan yang ini, he took it home. Itu juga perlu kita ketahui. Kasman merawat dan memberi makan burung bio itu selama beberapa hari. Kasman merawat. Kasman nursed. Berasal dari kata nurse. Mungkin anda sering jumpai kata nurse itu berarti perawat atau jururawat. Sedangkan kata kerja nurse yang berarti merawat. Karena benduk lampau ditambah D. Karena dia adalah kata kerja beraturan atau regular verb. Dan memberi makan. And fed. Kata fed berasal dari kata feed. Kata kerja tidak beraturan. Burung bio itu. The parrot. Selama. Before. Beberapa hari. Several days. Kata beberapa. Several. Kemudian hari. Days. Kasman merawat dan memberi makan burung bio itu selama beberapa hari. Kasman nursed and fed the parrot for several days. Akhirnya, bio itu sembuh total dan siap untuk lepas. Akhirnya, finally, bio itu sembuh total. The parrot was fully recovered. Kata fully yang berarti total atau penuh berasal dari kata full yang artinya sama. Dalam hal ini, kata fully berfungsi menjelaskan kata recovered, yaitu sembuh. Dan siap. And ready. Untuk lepas. To leave. Akhirnya, bio itu sembuh total. Dan siap untuk lepas. Akhirnya, the parrot was fully recovered and ready to leave. Sebelum dia terbang, bio itu beritahu Kasman bahwa dia ingin membalas kebaikannya pada dia. Kata dia, semua itu mengacu kepada burung bio itu sendiri. Dan kebaikannya, yaitu kebaikan Kasman. Sebelum dia terbang, before it flew off, kata flew, bentuk pas dari kata kejah fly, artinya terbang. Bio itu beritahu Kasman, the parrot told Kasman. Kata told berasal dari kata tell. Bahwa dia ingin membalas, that it wanted to repay. Kata wanted, bentuk pas dari want. Kemudian kata repay, berasal dari kata pay, artinya membayar atau membalas. Kebaikannya pada dia, his kindness to it. Yaitu kata kindness, kebaikan, berasal dari kata kind, baik. Sebelum dia terbang, bio itu memberitahu Kasman bahwa dia ingin membalas kebaikannya pada dia. Before it flew off, the parrot told Kasman that it wanted to repay his kindness to it. Dia mau mengajak Kasman ke hutan, di mana ada pohon berlubang, yang di dalamnya ada sekarung koin tertanam. Dia mau mengajak Kasman, it would take Kasman ke hutan, to the forest, di mana ada pohon berlubang, where there was a hollow tree, yang di dalamnya ada sekarung koin. In which a sack of coins, kata coins, bentuk jama' dari kata koin. Tertanam, was buried. Kemudian kenapa was di situ ada, lihat di depannya ada e yang bergaris bawah pula, bahwa a sack of coins, satu karung koin, yang dihitung satu karung, sehingga dianggap tunggal. Maka dari itu menggunakan to be was. Nah kalimat ini adalah kalimat pasif, ya. Was buried, tertanam. Dia mau mengajak Kasman ke hutan, di mana ada pohon berlubang, yang di dalamnya ada sekarung koin tertanam. It would take Kasman to the forest, where there was a hollow tree, in which a sack of coins was buried. Kasman menemukan karung itu, dan sejak hari itu seterusnya, dia tidak kelaparan lagi, dan tidak memerangkap binatang juga. Kasman menemukan karung itu, Kasman found the sack, found berasal dari fine, kata kerja tidak beraturan, dan sejak hari itu seterusnya, and from that day on, dia tidak kelaparan lagi, he did not go hungry anymore, dan tidak memerangkap binatang juga. Kasman menemukan karung itu, dan sejak hari itu seterusnya, dia tidak kelaparan lagi, dan tidak memerangkap binatang juga. Kasman found the sack, and from that day on, he did not go hungry anymore, and did not trap animals either. Oke viewers, setelah tadi kita belajar banyak ungkapan dan istilah, dalam cerita, mudah-mudahan semakin kuat Anda bisa mengingatnya, dan tentu memperbanyak kosa kata Anda dalam berbahasa Inggris. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang menonton video ini sampai akhir, mudah-mudahan banyak manfaat buat Anda. Begitu pula rekan-rekan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas bantuannya, agar channel ini bisa berkembang. Begitu pula rekan-rekan yang sempat membagikan kepada saudara-saudaranya, kepada rekan-rekannya, sangat kami hargai, karena dengan cara itu, video-video di channel ini akan semakin luas diketahui orang. Berikutnya, kepada rekan-rekan yang sudah menulis komen juga, terima kasih banyak sebagai masukan buat kami untuk mengembangkan serta memperbaiki konten video-video berikutnya. Oke rekan-rekan semua, itulah yang dapat kita pelajari hari ini, nanti silakan di-review lagi, diulang lagi, bisa dengan cara download, sehingga Anda bisa mengulang dengan banyak kali. Dan Anda bisa memahami lebih banyak kosa kata. Oke rekan-rekan semua, sampai di sini, sampai jumpa pada video-video berikutnya.